Pemirsa Jember memiliki banyak varian kopi yang cocok untuk dinikmati oleh penggila kopi. Nah salah satunya nih pemirsa ada kopi fermentasi atau inokulan, yakni perbaduan buah-buahan yang memiliki cita rasa tiada duanya. Sampai jumpa. Sama hari, kopi kemudian disangrai dan dipanggang pada suhu tertentu untuk menghasilkan aroma dan rasa yang diinginkan. Selanjutnya, kopi fermentasi dapat langsung diseduh dan bisa segera dinikmati. Bagi para penikmatnya, rasa dan aroma kopi inokulan sangat beda dengan kopi lainnya dan cocok dinikmati pada sore dan malap hari. Termasuk kopi-kopi yang biasa di mal-mal, ini lebih kebetulan dipakai ini ya, jadi lebih krim, jadi cocok untuk dinikmati. Mungkin untuk dinikmati orang Indonesia ini sangat cocok. Jadi, kopi ini saya fermentasi dengan beberapa macam apuan, seperti buah-buahan, tagi, dan lain-lain, itu dipermentasi selama hari-hari, dan jadilah kopi yang sedih sekarang. Kopi fermentasi memiliki kelebihan rasa yang spesial. Kopi fermentasi juga menjawab keraguan masyarakat, khususnya pecinta kopi. Jika kopi, hasil kebun petani kopi dapat disulap dengan kolaborasi buah-buahan dengan cara di fermentasi. Dari Jember, Jawa Tibur, Bambang Sugiyerto, Ayus melaporkan. Pemirsa suka dengan binatang? Nah, destinasi di Yogyakarta yang tengah viral ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Ya, destinasi wisata ini menawarkan beragam wahana, mulai dari kebun binatang, perbelanjaan oleh-oleh, dan wahana bermain anak. Ibarbo Park, Yogyakarta memiliki aviari terbesar di Indonesia dengan luas taman wisata 4,3 hektare, dan lebih dari 100 jenis burung dapat diberi makan secara langsung. Terletak di Jalan Magelang, Kepaten Sleman, di sini juga terdapat sejumlah spot estetik yang memanjakan para pemburu foto. Wahana yang tak kalah menarik yakni mini zoo, di mana terdapat sejumlah satwa mulai rusa, kelinci, monyet, dan marmut. Anak-anak pun sangat menikmati berwisata di sini karena bisa berinteraksi dengan satwa dan memberi makan langsung. Kalau menurut saya sih worth it banget sih ya, karena sangat terjangkau harganya. Terus kebetulan ini saya ke sini dengan keluarga, anak saya kebetulan ini masih kecil kan, senang banget ke sini ya. Burung-burungnya banyak ya di sini, terus juga mungkin ada itu, hana permainan, spot foto, juga sangat banyak di sini ya. Kalau dibilang sih instagramable. Selain mendapat edukasi tentang beragam burung dan satwa lainnya, pengunjung juga bisa berburu oleh-oleh di sini. Tiket masuk ke dalam Ibarbo Park cukup terjangkau mulai dari 30 ribu hingga 55 ribu per orang. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, AINIS MAPORKA. Women Paragraf Angela Tano Sudipio memberikan pemaparan materi seputar pariwisata kepada finalis Miss Indonesia 2024. Dalam pemaparannya, Angela menekankan pentingnya untuk mengenali potensi pariwisata Indonesia untuk dipromosikan. Rangkaian karantina Miss Indonesia 2024 terus berlangsung dengan sejumlah pembekalan materi dari Dewan Juri. Kali ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia turut memberikan materi seputar pariwisata. Dalam sesinya, Angela Tano Sudipio mengajak 38 finalis untuk mengenali potensi pariwisata dari provinsinya. Pasalnya, dengan mengenal potensi pariwisata tiap provinsi, para finalis dapat menjadi agen promosi kepada wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Angela menilai ajang Miss Indonesia memiliki kaitan yang erat untuk memajukan pariwisata. Lebih jauh, Angela berharap para finalis Miss Indonesia dapat menjadi wanita yang turut berkontribusi bagi sektor pariwisata tanah air. Ya, saya kira pariwisata ini sangat erat hubungannya dengan Miss Indonesia karena mereka dari 38 provinsi dan bisa mewakili dari provinsi masing-masing bisa mempromosikan Indonesia itu satu. Kedua, karena pariwisata Indonesia itu adalah yang terdepan terkait women empowerment karena 54% dari tenaga kerja pariwisata adalah perempuan. Jadi, ini juga relevan untuk Miss Indonesia dan tentunya bahwa pariwisata ini kan juga dampaknya terhadap sosial, budaya, dan kemajuan ekonomi rakyat ini kan sangat besar. Jadi, sangat cocok juga dengan apa yang diperjuangkan di Miss Indonesia melalui beauty with purpose-nya mereka. Angela juga berperang sebagai dewan juri yang nantinya akan memilih sosok Miss Indonesia 2024. Kriteria minor, impressive, smart, dan sosial menjadi unsur penting yang harus dimiliki wakil Indonesia dalam ajang Miss World ini. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, Ayus. Nah, Angel dan juga pemirsa di Cilacap, Jawa Tengah ini ada warung yang viral. Yang ini warung mie ayam di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah viral karena porsinya yang super jumbo. Ya, betul sekali Alina. Selain memiliki porsi yang jumbo hingga tumpah, mie ayam yang disajikan dengan nampan ini memiliki rasa yang enak. Warung mie ayam yang berada di Bangun Rejo Cilacap, Jawa Tengah ini terlihat seperti warung mie pada umumnya. Namun saat masuk, Anda akan menemukan saji yang seporsi mie ayam yang super jumbo, alias tak habis jika dimakan sendirian. Mie ayam olahan mang imang ini memiliki porsi yang cukup banyak hingga menggunung di atas mangkok, hingga harus disajikan dengan nampan agar tidak tumpah. Selain porsi jumbo, mie ayam dengan topping suwiran daging ayam ini memiliki rasa yang enak dan gurih. Warung mie ayam mengimak, kekhayaan disarbu warga dari Cilacap, namun dari luar kota juga seperti Jawa Barat hingga Banyumas. Dalam sehari, warung ini mampu menghabiskan 50 kg mie dengan omset 5 juta rupiah per hari. Penasaran, penasaran sama mie ayam yang lebih viral. Ternyata mie ayamnya itu sangat luber, sangat banyak. Saya penasaran banget disini katanya viral di sosmed atau yang lain, disini kan ada menu mie ayam luber katanya. Dan saya nyobain mie lubernya dan ternyata luber banget sampai dimakan berdua. Saya terinspirasi dari diri sendiri mas, karena saya makannya banyak, suka jajan mie ayam juga. Cuman kalau diluarkan mie ayam di luar, porsinya standar. Jadi kita mau bikin yang beda dari yang lain, kita bikin mie ayam yang nuber. Untuk dapat menikmati mie ayam porsi jumbo ini, Anda hanya cukup mengeluarkan 15 ribu rupiah untuk satu porsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ayews, Koper.